Apa namanya proses masuk ke Zoom, ini kita mulai ya. Jin saya buka, bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menyapa rakan-rakan yang sudah hadir nih. Di sini ada, kalau saya lihat ada KAD, Miss Wandono, ini dari mana nih KAD nih? Mungkin bisa di kolom chat teman-teman yang lain, domisilinya dari mana? Apakah mungkin sudah bergabung atau berstand by? Kurbalingga oke, Kurbalingga lumayan jauh ya. Mas Ahmad Parel, ini dari mana? Di Jakarta, oh Jakarta dekat ya. Jakarta, Mas Ahmad Nur, dari mana nih Mas Ahmad Nur? Oke, luar biasa ya rekan-rekan semua. Di sini juga Sukabumi, oke Kak Bambang Sukabumi, ada dari pangkalan Gun. Oke, Mas Ahmad Nur, yang lainnya? Berarti ini cukup luar biasa ya teman-teman, bisa menyempatkan waktu, bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, malam minggu, malam yang panjang buat teman-teman yang masih lajang ya teman-teman. Tapi buat yang sudah berkeluarga, ini juga malam yang panjang untuk menikmati waktu luang bersama keluarga. Namun, kita mencoba untuk memberikan informasi dan juga pengalaman gitu ya, yang mungkin nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini juga telah hadir pembicaraan kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Io Erisman. Armin, beliau merupakan kepala program studi di hukum syariah, hukum ekonomi syariah ya, Pak. Pak Dr. Io, selamat malam, sudah hadir. Beliau lahir di Padang, rekan-rekan semua, dan beliau background pendidikannya S1 dan S2 di Cairo, di Al-Ajhar University, dan Alesko Institute of Armed Research. Lalu, dokternya di Kuala Lumpur, Malaysia ya teman-teman. Nah, beliau juga sangat berpengalaman, baik di dunia industri pekerjaan, dan juga sebagai dosen ya. Dari mulai 2009, beliau sudah bekerja di Indonesian Embassy di Cairo, lalu juga di TKPU Human Initiative di Jakarta tahun 2013. Lalu 2014, beliau sudah mulai menjajaki dunia pendidikan di STIU, di Rosat Islamiyah, Mampang. Hingga saat ini, beliau menjabat sebagai kapro di hukum ekonomi syariah di STIU, di STIU, di STIU. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran ya, dengan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin kita sapa Pak Dr. Ryo. Apa kabar, Pak Dr.? Alhamdulillah, kabar baik. Mas Ruli ya? Alhamdulillah. Ya, salam kenal Pak Dr. Ryo. Program kami, expert kelas, gitu ya. Dan ini juga nanti, insya Allah akan kami, apa, akan kami post ke YouTube, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang akan bermanfaat, dan terus mengalir untuk semua, gitu ya, Pak Dr. Allah, Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi kepada Pak Dr. Ryo. Rizman. dan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Ruli Haris ya. Saya panggil Mas aja ya. Dari Jawa atau dari... Boleh. Kebetulan kalau asli saya dari Sunda, Pak Dr. dari Ciamis. Sekarang tinggal di Cibinong. Tinggal di Cibinong, ya. Kalau sudah, ya panggilnya A.A. ya, atau Kang ya. Kang Ruli. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajama'i nama ba'd. Allahumma rabbi syurahli sodri. Wa yasirli amri. Wahlun uqadata milisani yafkahu kawli. Allahumma amin. Ya, terima kasih juga Kang Ruli dan juga E.A. Dunitas ya. Atas inisiatif dan support-nya. Waksanakan webinar ini tentu insya Allah menjadi jendela atau gerbang gitu ya. Mengenal lebih jauh lembaga pendidikan sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI. Wabil khusus program studi hukum ekonomi syariah. Dan juga terima kasih ke teman-teman kami, rekan-rekan kami di PMB yang menjadi mitra utama dengan edunitas nih dalam kerangka kebaikan gitu ya. Menjaring talenta-talenta yang insya Allah berbakat gitu ya. Dan juga memiliki semangat yang besar dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ya. Utamanya melalui bidang ilmu hukum ya. Hukum ekonomi syariah. Ya tadi saya sudah diperkenalkan. Ya memang saya di sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI dan wabil khusus di program studi ini ya. Mohon izin Kang Ruli boleh saya share screen ya. Oh sudah. Ya sudah dibuka ya. Ya silahkan. Tentu insya Allah yang hadir dalam webinar memiliki semangat yang besar insya Allah ya dalam kerangka baik itu menentut ilmu, baik itu juga dalam kerangka memiliki akses gitu ya untuk berkiprah juga di bidang ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ya. Kalau kita lihat latar belakang terlebih dahulu lahirnya program studi kami ini di sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI. Ya diawali pada tahun 2018 ya penyusunan proses perizinannya dan alhamdulillah ya pada tahun 2019 kami mendapatkan izin secara resmi dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan program studi ini ya untuk program sarjana ya sarjana S1 ya melalui SK nomor 1170 tahun 2019 ya. Kemudian legalitas ini kami perkuat kembali dengan hadirnya SK dari BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Peguruan Tinggi nomor 4715 tahun 2022 yang berlaku selama 2 tahun ya ketika itu hingga 26 Juli 2024 kembali dengan peringkat baik dan alhamdulillah kemudian ya kami memperbaharui legalitas ini dengan hadirnya SK berikutnya nomor 1514 tahun 2023 gitu ya dengan peringkat baik juga yang insya Allah berlaku hingga 26 April 2028. Nah tentu teman-teman barangkali Bapak Ibu semuanya yang hadir sini ingin mengenal lebih jauh juga apa background apa latar belakang hadirnya program studi ini di sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI ya. Jadi SEBI adalah lembaga pendidikan tinggi utamanya menyelenggarakan program sarjana S1 ya. Dan meskipun alhamdulillah ya kami mendapatkan izin juga untuk menyelenggarakan program magister ekonomi dimulai tahun ini. Jadi sudah colong berjalan gitu ya program pasca sarjananya dan ada didukung gitu ya dengan program S1-nya di mana ada 4 jurusan ya di sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI ini. Ada akutansi syariah, ada kemudian perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, dan kami di bidang hukum ekonomi syariah. Nah hadirnya bidang hukum ekonomi syariah ini juga tak lain dan tak bukan untuk melengkapi ya talenta-talenta atau SDM dari perguruan tinggi untuk memajukan bidang ekonomi dan keuangan syariah di tanah air yang sampai detik ini ya kita merasakan gitu ya. Mungkin hampir rata-rata kita memiliki rekening misalnya di bank syariah. Kita juga mengenal ada kooperasi syariah di lingkungan sekitar kita. Ada juga asuransi syariah gitu ya. Ada juga kita mengenal istilah kalau di bidang wisata hotel syariah ya. Kemudian ada juga rumah sakit syariah gitu ya. Ini tak lain dan tak bukan merupakan tanda meningkatnya kesadaran masyarakat kita, utamanya muslim gitu ya, untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan ataupun aktivitas muamalat secara umum yang comply, yang patuh, yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran agama kita gitu ya. Ini tentu menjadi fenomena yang baik, menjadi tren yang baik yang perlu disupport oleh semua kalangan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga lembaga swadaya masyarakat. Termasuk juga di bidang pendidikan gitu ya. Nah, apa bedanya kemudian hukum ekonomi syariah dengan akutansi misalnya atau dengan perbankan atau dengan manajemen bisnis ya. Nah, hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan, atau jurusan ya, hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan transformasi dari adanya jurusan muamalat dulunya gitu ya, yang sudah hadir di lembaga pendidikan Islam, baik negeri atau swasta gitu ya. Jadi, di IAIN atau di IIN gitu ya, ada fakulta syariah, biasanya dilengkapi juga di dalamnya ada jurusan di bidang muamalat. muamalat atau dikenal dengan istilah muamalat gitu ya. Dan kemudian bertransformasi menjadi namanya dikenal gitu ya, menjadi hukum ekonomi syariah. Sehingga yang membedakan gitu ya, hukum ekonomi syariah yang kini dengan muamalat pada zaman yang dulu gitu ya, kajian atau jurusan di bidang muamalat, hampir semuanya pelajarannya di bidang fikih muamalat gitu ya, atau di bidang fikih, atau di bidang syariah. Sementara kebutuhan industri, kebutuhan perkembangan muamalat kita kekinian, itu perlu juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat perundang-undangan ya, baik undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif, oleh pemerintah, atau badan negara yang lain yang men-support gitu ya, perjalanan dan perkembangan apa namanya, bidang ekonomi dan keuangan syariah ini gitu ya. Sehingga kemudian, hukum ekonomi syariah dengan bertransformasi dari muamalat menjadi heis, ada kebutuhan kemudian untuk diajarkan juga di dalam jurusan ini, mata kuliah yang berkenaan dengan hukum positif yang relevan gitu ya, mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tadi gitu ya. Ya, ada apa namanya yang berkenaan dengan hukum perdatanya, hukum acara perdata dan seterusnya. Nah, dalam kajian yang lebih luas ya, apa kemudian latar belakang lahirnya HES di SEBI ya, karena kami sudah sebelumnya sudah punya akutansi, sudah punya perbankan, sudah punya manajemen bisnis ya, yang belum ada untuk melengkapi itu semua ya, tadi bidang hukum ekonomi syariah ini, yang kemudian mensupport ya, tidak saja mensupport dalam artian menjadi pelengkap gitu ya, tapi hukum ekonomi syariah ya kalau ditelaah lebih jauh, dia memiliki peran yang juga tidak kalah pentingnya dengan disiplin ilmu manajemen, disiplin ilmu akutansi gitu ya, atau disiplin ilmu manajemen secara umum, baik manajemen bisnis, manajemen keuangan, dan seterusnya. Nah, ini sedikit tentang kebutuhan SDM ya, terhadap SDM dengan latar belakang ekonomi syariah secara umum, ya termasuk di dalamnya SDM dari hukum ekonomi syariah ya, perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah kita ya, sudah hadir berdasarkan data Kominfo 2019 itu, kurang lebih dari 5.000 lembaga ya, lebih dari 33 bank syariah dan juga unit usaha syariah, ada 58 operator takapul atau asuransi syariah, 7 modal ventura, 165 bank per kredita rakyat syariah, 4.500 sampai kurang lebih 5.500an ada kooperasi syariah atau baik umal, watamil gitu ya. Nah, jumlah lembaga yang besar itu tentu, saya lagi secara, apa namanya, secara logikanya, secara matematikanya tentu membutuhkan SDM-SDM yang tidak saja berlatar belakang manajemen ansur gitu ya, tapi setidaknya memiliki pengetahuan yang relevan, yang mumpuni gitu ya, dengan ilmu syariah gitu ya. Karena apa yang dijalankan di dalam perbankan syariah gitu ya, baik produknya, baik perjanjiannya, baik apapun gitu ya, itu pasti harus memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diambil gitu ya dari syariah kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mengenai kekurangan SDM ini berdasarkan data master plan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 ya, masih sangat minim gitu ya. Sehingga akhir 2018 misalnya, orang yang sudah memiliki sertifikasi oleh BNSP di bidang ekonomi keuangan syariah itu baru 231 orang. Ya, mungkin sudah meningkat ya, karena sudah ini data yang lama, 2018 gitu ya. Kemudian statistik perbankan, ya ternyata yang bekerja di sektor perbankan syariah itu 90 persennya lulusan di luar ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di bidang hukum ekonomi syariah gitu ya. Artinya masih sangat minim sekali gitu ya, SDM-SDM yang memang lulusan dari jurusan ini yang untuk dapat terjun di bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terus berkembang, yang tentu membutuhkan talenta yang baru gitu ya, dalam menjalankan dan mengembangkan sektor ini. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu sedikit latar belakang ya hadirnya kami, ya ingin melengkapi, ya tentu di perguruan tinggi yang lain, jurusan hukum ekonomi syariah juga sudah ada ya, di UIN Jahar tak ada, di beberapa perguruan tinggi yang lain, rata-rata juga sudah memiliki ya. Tentu di tengah semangat berkompetisi yang sehat itu ya, kami menghadirkan apa sih diferensiasi, apa sih keinikan yang ada di kampus kami, sekolah tinggi ekonomi islam SEBI ini ya, utamanya di jurusan hukum ekonomi syariah ini. Nah, tentang profil umum dari program studi hukum ekonomi syariah ya di SEBI, tadi sudah kami sampaikan tentang legalitasnya, kemudian kami mencoba mengidentifikasi bahwa profil lulusan dari SEBI ya, insya Allah memiliki kualifikasi untuk menjadi tim ahli dalam drafting opini syariah di lembaga keuangan syariah gitu ya, yang mungkin level tertingginya menjadi perumus patwa, tapi di lembaga-lembaga keuangan syariah, baik mikro ya, seperti kooperasi syariah, yang secara regulasi menuntut adanya DPS di situ ya, DPS diantara tugas utamanya adalah memastikan apa namanya, perjalanan atau operasi dari, operasional dari kooperasi syariah itu ya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah ya, baik dalam tataran penghimpunan dananya, ataupun dalam tataran penyaluran dananya gitu ya, sehingga diantara tugas utama dari DPS adalah memberikan opini syariah yang mana hal itu dapat di, insya Allah kualifikasi itu terpenuhi gitu ya, dengan belajar di jurusan hukum ekonomi syariah. Kemudian perumus standar akutansi dan audit syariah, ya di dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah itu, standar akutansi yang berkenaan dengan bank syariah, kooperasi syariah, asuransi syariah, gitu, dan seterusnya, itu memang ada standarnya juga yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga profesi, ya terutama dari auditornya ataupun dari akuntannya gitu ya. Kemudian diharapkan memiliki kualifikasi untuk bisa bekerja di lembaga keuangan syariah yang mana tidak hanya DPS yang ada di lembaga keuangan syariah itu, tapi ada juga unit kepatuhan syariahnya pada tataran yang lebih teknis gitu ya. Nah, teman-teman yang bisa masuk ke dalam unit kepatuhan syariah ini adalah diantaranya memiliki kualifikasi latar bakang akademik ya di bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian menjadi Dewan Pengawas Syariah sendiri, kemudian kesempatan untuk menjadi pengacara atau avokat, karena lulusan dari hukum ekonomi syariah ini secara akademik berhak menyandang gelar sarjana hukum gitu ya. Dan karena tuntutan sebagai sarjana hukum, kami sudah mendesain kurikulum ini untuk agar juga lulusan dari hukum ekonomi syariah ini memiliki pemahaman dan skill yang memadai untuk bisa terjun di bidang jasa hukum atau konsultasi hukum ke depannya. Kemudian menjadi pendidik dan peneliti, kalau ingin melanjutkan karirnya, melanjut S2, bisa menjadi dosen, bisa menjadi peneliti di lembaga-lembaga peneliti gitu ya, baik lembaga peneliti yang pemerintah ataupun lembaga-lembaga, istilahnya lembaga peneliti yang digagas oleh masyarakat. Kemudian berkesempatan juga sebenarnya untuk masuk ke pemerintahan menjadi PNS melalui lowongan menjadi hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang mana tentu ada disesuaikan dengan bidang-bidangnya. Kalau hukum ekonomi syariah nanti berkesempatan di lingkungan peradilan agama di dalam struktur atau birokrasi di Mahkamah Agung di negara kita. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, berikutnya, bagaimana untuk memenuhi kualifikasi profil lulusan yang sudah ditetapkan tadi, kami mendesain memuatan kurikulum yang diharapkan bisa memenuhi tujuan agar tercapainya profil lulusan yang kami sampaikan tadi. Di mana bobot mata kuliah syariah itu khususnya di bidang muamalah kami susun kurang lebih sebanyak 50% masuk ke dalam bobot kurikulum selama tujuh semester itu. Kemudian 35% itu bobot mata kuliah di bidang hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan keuangan, kemudian 15% lainnya mata kuliah pendukung, seperti pengantar ekonomi Islam, manajemen resiko, pengantar akutansi, dan segala macamnya, yang memang dibutuhkan juga wawasan itu oleh orang yang memiliki kualifikasi sebagai sajana hukum, tapi bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini sedikit spill dari mata kuliah yang ada, tapi kalau ingin lebih lengkap lagi, saya akan paparkan susunan kurikulum kami di tujuh semester di SEBI. Semester satu itu ada mata kuliah usul Fiki Muamalah, ada Fiki Hribagoro satu, pengantar ilmu fikih, pengantar ilmu hukum, pengantar akutansi dan lab, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan komputar dan ICT. Kemudian di semester dua, di tahun pertama itu ada usul Fiki Muamalah dua, Fiki Hribagoro dua, Fiki Muamalah satu, hukum perdata, akhlak dan adab dalam muamalat, hukum tata negara, pengantar bisnis dan entrepreneur, kemudian ada ekonomi Islam. Di tahun kedua, terutamanya di semester tiga, di semester tiga, ada makasit bisnis dan keuangan, ada Fiki Zakat, Wakaf, dan Mawaris, ada Fiki Muamalah dua, hukum acara perdata, hukum dagang dan bisnis syariah, hukum sidana, hukum perikatan kontrak syariah, kemudian bandan dan lembaga keuangan syariah, BLK syariah. Kemudian di semester empatnya, tahun kedua ini ada makasit bisnis keuangan dua, ada studi patwa, DSN, MUI, dan AOIT, kemudian Fiki Muamalah Keseharian, ada hukum keuangan sosial, hukum positif, ada hukum perbankan dan lembaga keuangan syariah, hukum acara pidana, hukum Islam di Indonesia, dan akutansi syariah, dan LEG. Kemudian di semester limanya ada kaedah Fiki, bisnis dan keuangan, studi patwa, DSN, dan AOIT dua, Fiki Prioritas, Arbitrasi, hukum peradilan agama, manajemen risiko, Pancasila dan keluarga negaraan, dan metodologi penelitian. Kemudian di tahun berikutnya, masih di tahun yang ketiga, semester enam, ada praktikum penyusunan patwa, studi patwa zakat, akidah dan iman, akhlak dan adab dalam zakat, leadership dan manajemen perubahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian seminar usulan penelitian. Dan yang terakhir di semester tujuhnya adalah Laboratorium IJTihad Keuangan Bisnis dan Filantropi, Sikih Pengolahan dan Kodak Lembaga Amil Zakat, dan Badan Amil Zakat, ada Fakofa Islamia, Sikih Pengolahan dan Produk Lembaga Keuangan Syariah, Sikih Pengolahan dan Produk Lembaga Bisnis Syariah, dan terakhir juga akhir. Kurang lebih ini muatan kurikulum kami yang sudah kami sebarkan ke dalam tujuh semester. Insya Allah, kalau ini selesai semua, ya tiga setengah tahun sudah lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum di bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian ada program MBKM juga yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan kita ya. MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Artinya diberi kesempatan dua setengah tahun atau lima semester gitu untuk belajar teori di kampus, kemudian dua semester terakhir itu diberi kesempatan untuk magang. Magang di industri gitu ya. Jadi magang itu bukan ibaratnya bekerja ya, tapi bridging ya dari belajar teori, kemudian mengambil pengalaman dunia kerja. Di mana magang selama satu tahun itu, ya ada dua semester gitu ya, itu nanti mata kuliah yang ada di semester tersebut, khususnya semester enam dan tegi ini nanti akan dikompersi melalui berbagai pengalaman yang diambil di dalam magang gitu ya. Dan tetap ada tugas akhir ya, dan pilihan tugas akhir itu di kampus TCB, pertama skripsi, skripsi bobotnya 4 SKS ya, kemudian kalau tidak ingin skripsi boleh ya, kalau yang magang tadi buat satu laporan magang, kemudian satu melakukan studi mandiri ya, kalau studi mandiri itu ibaratnya penelitian yang lebih sederhana ya, dibandingkan skripsi yang mungkin agak lebih dalam lagi ya, perlu objek penelitian, perlu kemudian melakukan observasi atau wancara dan seterusnya. Kalau untuk skripsi ya, kemudian kalau tidak ingin pilihan nomor dua bisa diambil pilihan nomor tiga, membuat dua studi mandiri gitu ya, kemudian kalau tidak bisa ambil pilihan yang keempat, ya ambil satu mata pilihan lintas kodi dan ditambah satu studi mandiri. Ini pilihan-pilihan tugas akhir nantinya di semester tujuh gitu ya, yang harus diselesaikan. kemudian kami juga ingin sedikit mengenalkan struktur apa namanya, manajemen di hukum ekonomi syariah ini, yang menjadi pimpinan tertinggi ya, ketua STICB, Bapak Dr. Sigit Kramono, Sajian Ekonomi, kemudian wakil ketua satu, bidang akademik, ada asosiat profesor Dr. Sethi Mardian, kemudian saya sebagai kaprodi pemeriksaan ekonomi syariah, dan saya didampingi oleh sekretaris program STICB, Bapak Muhammad Ismail Abdullah gitu ya. Kemudian dosen-dosen kami, yang tentu yang relevan, keilmuannya untuk mencapai profil lulusan tadi ya, baik di bidang syariah ataupun di bidang hukum. Ya, di bidang syariah itu ada Dr. Oni Sahroni, LCMA, beliau sekarang juga adalah anggota aktif di Dewan Syariah Nasional, MUI gitu ya, kemudian juga menjadi anggota Dewan Pengelan Syariah dari PT Bank Syariah Indonesia. Kemudian saya sendiri, selaku ketua program STICB, kalau Dr. Oni Sahroni, S1 sampai S3, beliau di Universitas Al-Azhar, Mesir Cairo. Kemudian ada Bapak Muhammad Kadhafi, LCMA, S1-nya di Madinah, ada S2-nya di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Kemudian beliau latar belakang akademiknya juga di bidang syariah. Kemudian ada Dr. Muhammad Rozak Ashari, Serjana Hukum, Magister Hukum ya. Beliau latar belakangnya, full di bidang hukum. Kemudian ada Bapak Khairul Fitrah, Serjana Hukum, Magister Hukum, ini juga di bidang hukum ya. Kemudian ada Bapak Muhammad Azam Sipi, LC, MSI, ini di bidang syariah. Kemudian ada Bapak Aris Hermawan, Serjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi, beliau di bidang ekonominya. Dan memiliki keahlian di bidang pengolahan, filantropi ya. Seperti zakat dan juga wakaf. Dan ada juga tenaga pengajar yang lain. Ada Bapak Abdullah Jimdi, Faisal, LC, Magister Ekonomi. Ada Bapak Ahmad Hanif, LC, Magister Ekonomi. Latar belakang keduanya di bidang syariah. Dan mengambil S2-nya di bidang ekonomi syariah. Ada Bapak Ruli Marjianto, Serjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian ada Bapak Purnomo, Gusulistio, Serjana Hukum, MBA. Dan terakhir ada Bapak Iqbal, Fagli Muhammad, Serjana Ekonomi. Kurang lebih ini struktur tenaga pengajar yang mendukung upaya untuk menjalankan di desain kurikulum yang sudah kami sampaikan. Termasuk tadi kami juga mengenalkan profil-profil lulusan. Dan sedikit juga tentang mahasiswa aktif sekarang. Sejak dari 2019, angkatan baru itu, karena izinnya keluar di akhir 2019. Angkatan pertama kami di 2020. Dan insya Allah tahun ini menjadi lulusan pertama di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Diperkirakan sampai sekarang ini karena sebahagian baru selesai sidang skriptinya dan sedang revisi skriptinya. Kurang lebih lulusan setahun ini sekitar 47 atau 48 orang. Sementara ditambah yang masih aktif di semester 1 sampai semester 6 itu kurang lebih 93 orang. Jadi kalau ditambah dengan 47 tadi, kurang lebih jumlah mahasiswa kami saat ini di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini kurang lebih di angka 140 orang. Itu Kang Ruli apa namanya sedikit presentasi pengantar diskusi kita malam ini yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke Kang Ruli. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari Pak Dokterio bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya disini yang calon mahasiswa baru ya yang sudah bergabung dengan adanya pemaparan dan juga pencerahan mungkin ya teman-teman yang masuk di Prodi khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan juga yang lainnya bisa semakin yakin gitu ya untuk bisa melanjutkan terus juga bisa mengajak rekan-rekannya ataupun saudaranya untuk bisa sama-sama bergabung berkuliah di stay-stay di Depok ini gitu ya. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bisa disampaikan kepada pembicara kita. Oke, boleh di kolom komentar boleh open mic sangat dipersilakan. Oke, nah ini ada pertanyaan dari KAD Miss Wanda Noijin bertanya apa masih ada program Fast Track S1 atau S2. Aduh, gimana nih Pak Dokter nih? Ada pertanyaan yang mungkin bisa diluruskan oleh Pak Dokterio. Fast Track itu setahu saya yang dijalankan di perguruan tinggi lain itu dari S1 ke S2 gitu ya. Jadi, misalnya sudah selesai skripsi sidang di semester 7 gitu ya sementara wisudanya nanti setelah selesai semester 8. Jadi ada kekosongan apa namanya waktunya semester 8 karena dia sudah lulus. Nah, karena dia sudah selesai di semester 7 dia bisa langsung daftar S2. Kalau memang di semester 8 itu atau di semester genap itu buka pendaftaran dibuka pendaftaran baru mahasiswa baru Pasca gitu ya. Sehingga dia bisa langsung masuk meskipun belum diusuda dan belum mendapatkan ijazahnya. Jadi dia mulai di semester 8 itu ya kalau nanti program magisternya didesain cukup 1,5 tahun misalnya ya ibaratnya dia bisa 1,5 tahun tambah 3,5 tahun itu ya kurang lebih 5 tahun dia sudah dapat belar S1 dan S2. Itu yang saya pahami tentang fast track gitu ya. Nah, kalau untuk kelas reguler di SEBI untuk hanya untuk S1 apakah bisa di kompres lagi lulusnya cuman di 3 tahun atau 6 semester gitu ya. Nah, itu kami belum apa namanya mengkompres lagi ya. Misalnya apa namanya di apa istilahnya itu ya dijadikan 6 semester saja gitu ya. Tapi ada kesempatan untuk mengambil semester pendek ya. Jadi kalau memang punya keluangan waktu misalnya ya mata kuliah yang ada di semester 7 misalnya ya. Saya ingin ambilnya di semester pendek di apa namanya di 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 semester setelah semester 6 gitu misalnya ya. Atau setelah semester 5 ada kekosongan misalnya semester ganjil itu kan selesainya Mei ya. Mei akhir gitu ya. Sementara semester ganjil itu mulai lagi September gitu ya. Ada Juni ya ada Juni-Juli gitu ya. Nah kalau kampus kemudian membuka ya membuka semester pendek untuk mengambil mata kuliah yang lain ya cepat selesainya hemat saya ya itu juga makna dari fast track yang mungkin dapat dijalani gitu ya. Tapi kalau di jurusan HES yang kami ini karena baru berjalan itu belum. Tapi mungkin ini termasuk masukkan lah ya ide gitu ya. Yang penting kan S1 itu ya seluruh bobot SKS yang sudah di desain dan yang disetujui itu dilaksanakan semuanya. Kan gitu ya. Itu mungkin dapat dibantu juga disini ada hadir Bapak apa namanya tadi saya lihat Pahli ya Pahli Wakil MBKM mungkin Pak ini juga mungkin bisa jadi ini ya program yang MBKM itu bisa di apa namanya bisa diaplikasikan ke hukum ekonomi syariah ini ya yang ada program magang ya kalau tidak salah Pak Ya benar jadi kalau MBKM kami sudah mulai juga udah 3 semester sebenarnya gitu ya jadi di semester 6 di semester 5 eh bukan di semester 6 dan 7 jadi di semester 6 ada mahasiswa yang ngambil magang full 1 semester itu gitu ya kemudian di semester 7nya dia masuk lagi kuliah gitu ya atau kalau ingin ngambil 1 tahun full untuk magang itu mungkin belum ada yang baru berjalan di kami itu baru per 1 semester gitu ya jadi dia magang di semester 6 semester 7 dia kuliah lagi atau dia kuliah sampai semester 6 khusus di semester 7 dia ngambil magang gitu ya tapi kesempatan untuk magang jadi lebih pendek ya Pak Doktor ya ya benar kesempatan magang itu secara apa namanya peraturannya memang diberikan gitu ya di semester 6 dan di semester 7 baik oke itu ya Kak Ademis Wantono mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaannya terima kasih banyak pertanyaan kedua Pak Doktor ini dari Mas Ahmad Parel saya ingin bertanya bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi biasa itu apa dan kalau misalkan kita ngambil ekonomi syariah itu S2 nya nyambung kemana ya Pak terima kasih oke jadi secara apa namanya ya penjurusan ya ada ekonomi syariah ada keuangan syariah gitu ya ada bisnis syariah dan ada hukum ekonomi syariah nah kalau secara rumpun keilmuan hukum ekonomi syariah ini dia bahagian dari rumpun hukum atau rumpun syariah ya kalau di perguruan tinggi itu ada fakultas syariah dan hukum gitu ya akan tetapi keilmuan yang diajarkan di hukum ekonomi syariah nanti support ya bagi teman-teman yang menjalankan apa namanya mengaplikasikan ilmu ilmu ekonominya di ranah industri ekonomi apa contohnya gitu ya jadi seseorang lulus dari program studi perbankan syariah dimana perbankan syariah ini dibawah fakultas ekonomi dan bisnis syariah ya lulusan perbankan syariah sejaknya tentu dia menjadi bankir gitu kan ya target utamanya dia bisa bekerja di lembaga perbankan atau lembaga keuangan secara umum ya lembaga keuangan macam-macam ya ada misalnya lembaga keuangan non-perbankan ada asuransi ada misalnya apa namanya lembaga pembiayaan multi-finance gitu ya atau kooperasi syariah atau BPR syariah gitu ya dia mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari dalam ranah perbankan tadi gitu ya dari sisi manajemennya dari sisi berangkali mitigasi resikonya dari sisi apa istilahnya itu dari sisi penghimpunan dana kemudian bagaimana menyalurkan dana ya kurang lebih kan core business dari lembaga keuangan kan seperti itu nah teman-teman yang belajar hukum dan belajar syariah ya itu sangat dibutuhkan ya bagaimana core business di lembaga keuangan tadi berjalan sesuai dengan prinsip syariah gitu ya jadi misalnya perbankan ingin menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan ya bagaimana tabungan itu tidak disertai dengan hal-hal yang dilarang di dalam syariah kita seperti unsur bunganya atau kalau sifatnya investasi investasinya harus memberikan kepastian hukum ya tidak mengandung goror dan seterusnya gitu ya nah itu beda beda utamanya beda hukum ekonomi syariah dengan ekonomi syariah ya antara hukum dan ekonomi gitu ya kalau pertanyaan tadi tentang ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ya bedanya adalah ekonomi syariah menjalankan aktivitas ekonomi comply kepada prinsip-prinsip syariah patuh kepada prinsip-prinsip syariah gitu ya misalnya aktivitas ekonomi secara umum melakukan usaha gitu ya ya bagaimana usahanya itu adalah usaha yang sesuai dengan prinsip syariah yang memperjualbelikan barang dan jasa yang halal yang diperbolehkan kalau dia butuh modal dia mengambil modal yang tidak menerapkan sistem bunga atau riba gitu ya dan seterusnya nah sementara kalau ekonomi konvensional tanpa ada lembel syariahnya tentu kemudian menjalankan prinsip menjalankan aktivitas ekonomi ya sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan saja di negara kita gitu ya misalnya kalau memang negara kita mengizinkan untuk memproduksi minuman keras ya kalau aktivitas ekonomi atau bisnis secara umum karena dianggap legal oleh negara atau hukum jadi menjalani itu dengan apa namanya dengan tanpa ada beban tanpa ada apa namanya rasa dibebani tanggung jawab untuk harus comply kepada prinsip syariah atau tidak nah sementara ekonomi syariah sekali lagi sesuai dengan namanya segala aktivitas ekonomi tersebut termasuk diranah keuangan ya harus apa yang kita sebut dengan harus comply harus patuh dengan prinsip prinsip syariah gitu ya prinsip-prinsip syariah ya tidak memperjualbelikan produk dan barang yang dilarang di dalam agama ya tidak mengandung unsur yang dilarang juga mengandung unsur riba unsur goror unsur penipuan dan seterusnya itu kurang lebih jawaban saya baik terima kasih Pak Dokter atas pememparannya benar-benar bisa terjawab ya pertanyaan dari Kak Ahmad Farel oke ada lagi satu pertanyaan Pak Dokter ini dari Mas Adam Kurniawan ingin bertanya Pak saya tertarik dengan pembelajaran ekonomi syariah ini karena dalam kehidupan nyata ini menjadi dilema sehari-hari gimana sih Pak cara memilih investasi syariah sesuai dengan prinsip syariah dan apa saja risikonya Pak silakan Pak Dokter mungkin bisa dibantu jawab baik kita bagaimana memilih apa namanya instrumen investasi atau portfolio investasi yang sesuai syariah gitu ya sekarang memang sudah banyak juga hadir pilihan-pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah misalnya kalau di produk perbankan itu ada tabungan deposito syariah atau motorobah itu kan pilihan investasi juga ya atau kalau kita ingin ke pasar modal ya kita bisa melakukan menjadi investor atau menjadi trader gitu ya untuk saham-saham yang sudah terindeks terindeks jaharta islami indeks misalnya ya sudah terindeks saham yang sesuai syariah gitu ya atau kalau kita ingin masuk misalnya ke sektor apa namanya ke sektor sektor real gitu ya di jaharta pariwisata mulai berkembang juga pengembangan wisata yang ramah kepada pengunjung muslim misalnya banyak pilihan investasi kalau investasi yang ingin kita lakukan misalnya apa namanya bisa juga dengan apa namanya investasi membeli logam mulia emas gitu ya misalnya itu pilihan-pilihan investasi yang yang katakan sesuai dengan prinsip syariah gitu ya atau kalau surat petang surat hutang itu ada surat hutang yang konvensional artinya mengandung riba gitu ya kita bisa memilih alternatifnya adalah dengan membeli sukuk misalnya yang sukuk itu adalah produk investasi juga di pasar modal gitu ya tapi sudah di struktur agar sesuai dengan prinsip syariah ya kurang lebih itu baik terima kasih banyak atas jawabannya yang mudah-mudahan bisa terjawab ya jadi memang izin saya juga menambahkan banyak sekali investasi-investasi yang memang sekarang sangat marah gitu ya tentunya kita sebagai masyarakat yang memang saya pribadi juga cukup awam gitu ya dengan ya ekonomi syariah jadi bisa jadi mungkin ya salah mengambil apa namanya ya mengambil apa arah investasi yang kita jalankan gitu ya jadi memang perlu sangat perlu untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan bagaimana itu ekonomi syariah dan hukum-hukum yang terkandung dalam ekonomi syariah baik terima kasih ada satu lagi pertanyaan pada di Bantung ini dari penjaman di bank syariah itu bagaimana Pak kadang mau ngikuti yang mana terima kasih atas penjelasan dan hukumnya oke penjaman di bank syariah gitu ya betul baik ini tadi pertanyaan pilihan investasi yang sesuai syariah sekarang ada produk pembiayaan di bank syariah gimana hukumnya gitu ya nah ini kesempatan ya masuk dulu Sebi belajar di jurusan hukum ekonomi syariah ya mencualahkan semakin mendalami ya tentang hal-hal yang yang tadi menjadi pertanyaan kita ya misalnya pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti apakah bank syariah ataupun multi-finance syariah atau misalnya kooperasi syariah gitu ya apakah itu sering bertanya masyarakat kita apakah itu memang betul sudah sangat islami sudah sangat sesuai syariah atau bagaimana gitu ya nah pertama yang kita pahami lembaga lembaga keuangan ini adalah lembaga atau badan usaha yang namanya badan usaha itu ya sesuai dengan tujuan pendiriannya berarti dia ingin mendapatkan keuntungan gitu ya dari usaha yang dia jalani ya dia berbeda dengan lembaga nirlaba atau lembaga sosial yang pertama yang kedua karena dia lembaga yang menghendaki ber apa namanya berorientasi untuk menghasilkan keuntungan yang nanti dibagi ya kepada apakah pemegang saham ataupun kepada nasabah dan seterusnya ada tuntutan keuntungan itu harus tidak melanggar prinsip syariah gitu ya bagaimana keuntungan yang melanggar prinsip syariah ya kalau keuntungan itu lahir dari perjanjian pinjam meminjam kemudian dibebankan ada tambahan bunga kepada pihak yang yang lain gitu ya jadi ada salah satu pihak sebagai kreditur ada pihak lain menjadi debitur itu kalau perjanjian pinjam meminjam gitu ya nah kalau kalau keuntungan itu lahir di dalam dengan melakukan perjanjian bukan pinjam meminjam maka keuntungan itu diperbolehkan misalnya melakukan perjanjian jual-beli gitu ya selama kemudian produk yang diperjual-belikan itu produk yang sesuai dengan syariah ya kalau kemudian yang disepakati misalnya ada yang disebut dengan pembiayaan murubaha kalau pembiayaan murubaha itu kan pada prinsipnya adalah jual-beli jual-beli barang kemudian ada penambahan terhadap pokok pembelian barang itu yang akan menjadi margin yang disepakati gitu ya antara pembeli dan penjual itu yang disebut dengan murubaha nah kalau ada kesepakatan tidak didasar daripada tekanan dipaksa untuk membeli hal tersebut dan seterusnya maka keuntungan yang didapatkan oleh lembaga keuangan tadi itu adalah keuntungan yang sah di dalam pandangan syariah kita karena itu keuntungan yang lahir dari perjanjian jual-beli bukan perjanjian pinjam-minjam gitu ya jadi ibaratnya kalau pergi kepada lembaga keuangan syariah misalnya mau beli rumah maka yang dilakukan adalah transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah gitu ya bukan ibaratnya itu seperti lembaga keuangan konvensional kalau kita datang ke lembaga keuangan konvensional kita ingin beli rumah kita melakukan perjanjian dengan developer kemudian bank meminjamkan uang kepada kita gitu ya sesuai tenor wakti yang disepakasi dan nanti kita mengembalikan pokok pinjaman itu plus dengan bunganya kalau kita datang ke lembaga keuangan konvensional nah kalau ke lembaga keuangan syariah maka perjanjian yang dilakukan itu bukanlah perjanjian pinjam-meminjam tapi perjanjian jual-beli antara nasabah dengan bank syariah kurang lebih itu sedikit saja ibaratnya produk di produk penyaluran dana atau produk pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah di negara kita kurang lebih begitu kan Haris baik terima kasih banyak Pak Dokter mungkin izin Pak Dokter satu pertanyaan lagi nih teman-teman masih penasaran kita bacakan satu pertanyaan lagi sebelum nanti untuk sesi pemoparan ini selesai ini dari Kak Cecep Suryadi sebenarnya ini tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Dokter yang terkait investasi logam mulia itu gimana logam mulia emas itu gimana Pak nah terus Pak Berhati oke itu terkait logam mulia ya Pak Dokter atau memang tadi sudah terjawab sebenarnya ya Pak ya mungkin di spoiler lagi Pak ya logam mulia kadang jadi produk juga di lembaga perbankan ya dengan produk disebut dengan kicil emas ya kalau kicil emas itu dia menggunakan transaksi merobah ya nanti harganya disepakati dengan antara nasabah dengan dengan bank gitu ya jadi kita melakukan jual beli emas itu dengan bank atau kalau kita investasinya tidak melalui jalur lembaga keuangan ya kita memiliki dana cash itu sendiri kita beli logam mulianya beli emasnya kita simpan kalau kemudian harga emasnya naik dari waktu ke waktu pada saat apa namanya nilai jualnya tinggi kita jual kembali kemudian kita mendapatkan margin disitu dari harga beli yang asal dengan harga jual gitu ya yaitu investasi mana investasi sederhana dari investasi logam mulia gitu ya tapi kalau melalui lembaga perbankan itu biasanya memang difasilitasi difasilitasi nasabah itu untuk bisa memiliki logam mulia gitu ya tentu dengan harga yang kalaupun ada tambahan karena perjanjiannya merubah tapi tambahannya itu dibuat di bawah apa namanya di bawah nilai jual biasanya kan ada trend harga jual emas itu dari waktu ke waktu berapa sih gitu ya tentu kemudian bank supaya nasabah tertarik membeli emas melalui jasa perbankan ya dia tidak akan memberikan harga yang sangat mahal di atas harga jual gitu ya karena nanti akan merubikan nasabahnya sendiri itu kalau kita membeli emasnya dan menyimpannya dengan menggunakan jasa perbankan nah nyambung ke pertanyaan berikutnya Pak ini ada satu lagi dari emas ini kalau investasi kripto atau bitcoin hukumnya gimana Pak dokter ini oke Pak ini pada semangat yang mudah-mudahan pada jadi ini ya masuk ke jurusan hukum ekonomi syariah ya karena nanti akan banyak belajar pikimu amalat ya di hukum ekonomi syariah nah kripto itu ya perlu kita memahami terlebih dahulu kripto itu apa gitu ya sebelum kita menyimpulkan hukumnya ya kalau dalam kaedah pikimnya disebut ya menggambarkan sesuatu itu ya bahagian dari upaya untuk menentukan hukumnya gitu ya sasawurusya'i juz'un minhukmihi ya seperti itu nah kripto ini adalah aset digital yang dibuat oleh tentu yang ahli di bidang apa di bidang digital gitu ya dan dijadikan sebagai alat alat tukar ya alat pembayaran ya ditandai dengan adanya bitcoin dan banyak lagi jenis mata uang kripto yang yang lainnya gitu ya dengan plus minus yang menyertai mata uang digital ini ya diantara plusnya adalah mungkin kecepatan transaksi menggunakan mata uang digital ini gitu ya kemudian dia diklaim ya keamanannya dapat dijamin gitu ya sesuai dengan mungkin teori ilmu yang mendalam di bidang ilmu komputer ini gitu ya kemudian diantara apa namanya kelebihannya lagi dia bisa melakukan transaksi cross border gitu ya lintas perbatasan transaksi internasional mungkin lebih mudah gitu diantara kelebihan-kelebihan yang menyertai lahirnya mata uang digital atau mata uang kripto ini akan tapi ada juga sisi negatifnya gitu ya misalnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan yang ilegal dan terlarang secara hukum gitu ya misalnya perdagangan apa namanya persenjataan secara ilegal atau produk-produk yang ilegal lainnya yang bisa kemudian membahayakan kepada suatu negara dan seterusnya ya karena kenapa demikian karena dia tidak dapat dilacak menggunakan sistem perbankan kan gitu ya jadi kalau perbankan bisa kemudian dilakukan penyelidikan atau investigasi oleh lembaga kepolisian ya arus dana itu kemana digunakan dan seterusnya gitu ya sehingga dapat diantisipasi misalnya tindak kejahatan penyikian uang tindak kejahatan perdagangan barang-barang yang membahayakan gitu ya senjata ilegal narkoba dan seterusnya kalau menggunakan jasa perbankan kan itu mungkin dapat mitigasi risikonya tapi kalau dibiarkan hal itu dilakukan lepas saja dengan mata uang kripto tadi ya itu dapat membahayakan kemaslahatan orang banyak itu satu sisi yang negatif gitu ya karena belum ada regulasi yang mengatur tentang hal itu kemudian yang lainnya ada unsur goror gitu ya unsur goror itu ketidakpastian ya meskipun yang ahli di bidang kripto ini kemudian ya ya dalam menambang kripto itu tidak semudah dalam pikiran orang gitu ya tapi sangat susah kan gitu ya ya itu apa istilahnya itu argumen-argumen antara pihak yang menyesuji atau pihak yang melarangnya nah sekarang pertanyaannya bagaimana pandangan kiki mengenai hal ini terutama apakah boleh kita membeli dan menyimpannya kemudian menjualnya kembali sebagai investor kan gitu ya nah dalam diskusi ulama kalau gak salah komisi fatwa ya majelis ulama Indonesia kesepakatan yang disampaikan ketika itu karena dampak negatif yang dibawa atau yang di yang di estimasi menyertai mata uang digital ini gitu ya disepakati tidak di apa namanya ya bahasanya masih agak lebih soft gitu ya untuk tidak memperjualbelikannya gitu ya jadi tidak sampai menyebutnya haram untuk diperjualbelikan gitu ya tapi dianjurkan atau diminta dengan sangat apa namanya dengan sangat kuat untuk tidak menjadi investor atau investasi jual beli kripto ini ya karena secara regulasi ya meskipun mata uang kripto tidak diakui sebagai alat tukar yang sah di negara kita tapi pemerintah di sisi yang lain ya melalui BAPECI misalnya membolehkan seseorang untuk membeli kripto dan menyimpannya dan menjualnya kembali gitu ya jadi kalau dari pandangan hukum positifnya itu diperkenankan tapi kalau dari pandangan hukum syariahnya para ulama kemudian cenderung untuk melarangnya mengharamkannya gitu ya karena mengandung tadi unsur goror tidak jelasan di samping juga mengandung unsur apa namanya potensi yang cukup besar hilangnya kekayaan secara sia-sia ya karena kripto itu kalau menurut pandangan syariah ya kalau sudah hilang karena dia tidak ada underlying asset gitu ya kalau sudah hilang ya sudah nanti hilang aja uang secara sia-sia ya apalagi naik turun harga kripto terutama bitcoin itu pernah juga sangat apa drastif gitu ya anomali naik turunnya gitu ya yang kalau orang istilahnya itu tidak memiliki ilmu yang cukup ya dalam tradingnya dia bisa mengalami kerugian asset yang sangat besar dalam waktu yang singkat gitu ya dan itu dalam pandangan syariah satu hal yang harus dijauhi gitu ya menghilangkan asset kekayaan secara sia-sia atau membahayakan asset atau kekayaan yang kita miliki secara sia-sia kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan mengenai jual beli atau trading baik terima kasih pak dokter luar biasa atas penjelasan yang sudah disampaikan sebenarnya ini mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman ya namun karena keterbatasan di waktu mohon maaf untuk pertanyaan sisi pertanyaan kita cukupkan dan ini sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh pak bisa sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman mahasiswa baru yang memang belum melakukan daftar ulang ataupun registrasi dengan sudah dijelaskannya pengaparan yang cukup luar biasa ini semoga menjadi tambah yakin dan silakan segera melakukan registrasi karena waktu untuk perkulian perdanaan nanti akan segera dimulai di mungkin awal September ya jadi silakan diselesaikan kalau ada kendala ataupun ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran bisa nanti ke tim PMB kita ya terbatas dokter terima kasih banyak sudah mengoparkan begitu lengkap yang sudah disampaikan harapannya untuk pribadi dan juga untuk teman-teman semua mahasiswa yang sudah ada di sini ini menjadi sangat berarti gitu ya pak dokter untuk makanan ekonomi baik selanjutnya terima kasih sebelum kesini berikutnya pak dokter selalu sampai di kampus ya nanti kita bertemu dari dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya baik pak dokter terima kasih banyak siap pak dokter terima kasih baik tadi sudah sangat dijelaskan cukup lengkap ya rekan-rekan semua untuk sesi dari pak dokter Yoh mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Yoh bisa selanjutnya teman-teman mahasiswa ini momennya yang ditunggu-tunggu jadi ketika tadi yang sudah di awal kita sampaikan ketika teman-teman memiliki teman kerja saudara tetangga yang ingin berkuliah di SEBI nah ini kesempatan teman-teman merekomendasikan karena ada apa namanya ada reward yang akan bisa teman-teman dapatkan dari rekomendasi tersebut maka dari itu selanjutnya akan disampaikan oleh pak Adi Sukoyo terkait identitas atelier program kepada pak Adi saya persilahkan mendadak ini pak Ruli ya baik terima kasih makasih pak pak Gretter untuk penyampaiannya sangat-sangat membantu ya menambah pengetahuan juga terutama kayak hukum ekonomi bisnis juga sangat membantu sekali ya Bismillahirrahmanirrahim selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga malam ini menjadi satu malam yang menambah pengetahuan dan ilmu kita bersama yang nantinya bisa kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari mungkin langsung izin untuk share screen ya pak Ruli ini udah muncul ya teman-teman ya tadi sebagaimana yang disampaikan pak Ruli ya kami dari Edunitas ya tim PMB ingin menyampaikan terkait dengan program yang namanya Edunitas Ability Program ya yang memang dulunya program ini adalah khususan untuk mahasiswa yang memang harapan kami dengan program ini bisa apa bisa meringankan lah untuk pembiayaan karena dengan program ini nantinya teman-teman semua yang bisa merekomendasikan rekan-rekannya teman kerja sahabatnya untuk kuliah di SEBI teman-teman akan diberikan fee atau apa ya bonus lah jadi tanda terima kasih kami teman-teman sudah mengajak rekannya untuk kuliah di SEBI maka kami dari Edunitas akan memberikan bonus atau fee-nya ya memang kalau dihitung besar tidak besar tapi harapan kami bisa meringankan dan membantu teman-teman dalam pembiayaan kuliah dan untuk teman-teman yang memang aktif bidang habilit kayak habilit sopi dan lain-lain mungkin sudah tidak asing lagi dengan program habilit kalau di marketplace itu memang mungkin tidak besar tapi kalau di marketplace bisa kenapa kita di bidang pendidikan tidak bisa karena bidang pendidikan salah satu bidang yang memang mudah dan memang sangat diharapkan untuk setiap insan menempuh pendidikan sampai ke jenjang perkulian dan habilit ini bergerak dalam pendidikan yang nantinya bisa harapannya bisa meningkatkan juga kita membantu informasi membantu mereka bisa kuliah dan lain-lainnya ya ini adalah alamat awal yang mana raih komisi hanya dengan berdoki informasi jadi edunitra habilit program itu sebuah program yang memberikan kita ya komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar melalui link referral jadi nanti setelah teman-teman mendaftar sebagai edunitra habilit teman-teman akan mempunyai link referral dan link referral ini aktif ya setelah teman-teman memasukkan nomor rekening karena nanti di situ nomor rekening itu salah satu jalan kami untuk men-transfer jadi kami sistemnya sudah sistem online jadi lagi mengkonfirmasi ini itu langsung nanti kalau teman-teman berhasil mendapatkan teman-teman mahasiswa mendaftar langsung akan kita transfer setelah mahasiswa tersebut membayar formulir dan daftar ulang itu untuk selanjutnya kenapa harus edunitra klilir ini karena memang edunitas affiliate ini kita mendaftarnya secara garti dan tanah biaya artinya cukup teman-teman punya HP ada kuota bisa untuk mengerjakan ini dan ini freelance yang memang banyak diharapkan oleh semua orang khususnya mahasiswa dan beberapa kampus memang banyak juga mahasiswa kami yang memang menjadi affiliate dan ada juga mereka yang gratis kuliah hanya dengan mengandalkan affiliate jadi mereka cukup merekundasikan teman-teman kerjanya fisik teman-temannya untuk kuliah di kampus jadi dengan itu mereka bisa pembiayaan kuliahnya gratis dengan biaya itu bidang pendidikan adalah prospek cerah kenapa karena pendidikan itu ya salah satu bidang yang memang sangat diharapkan oleh semua orang khususnya mereka yang sudah bekerja ingin naik tingkat jabatan selain itu akan menambah pengalaman kita ya pengalaman terus lagi skill kita yang nantinya bisa meningkatkan dari pendapatan dan lain-lain terus program ini mudah dilakukan karena tidak harus kita warawiri kesana-sini cukup teman-teman daftar aktifkan link referral share link referralnya di media sosial teman-teman nanti siapapun yang mendaftar dari link itu maka akan masuk afiliasi teman-teman jadi mudah ya dilakukan terus peluang closing sangat mudah nah ini juga peluang closingnya mudah karena apa kita bergerak dalam berjalan pendidikan khususnya berguruan tinggi yang banyak peminatnya nah ini mungkin salah satu yang memang apa ya pembaharuan ya pengembangan dari edunitas yang dulunya V nya hanya sekali sekarang dengan edunitas affiliate program ini kita memberikan update atau tambahan bonus yang nantinya akan diberikan selama 4 tahun atau 8 semester ini pastinya akan membantu sekali kalau teman-teman dalam satu semester bisa membawa 20 orang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya nah ini salah satunya ini ini adalah pengembangan dari edunitas affiliate yang dulu edunitas affiliate secara biasa sekarang namanya Affiliator Plus yaitu program yang menawarkan income atau berkelanjutan selama 4 tahun sebagai apresiasi karena telah merekomendasikan mahasiswa mendaftar kuliah melalui edunitas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ya untuk DCB sendiri ada dua program studi ya yang ditawarkan atau bisa nanti diarahkan ke sana ekonomi bisnis syariah dan hukum ekonomi syariah dan program-programnya yang lain juga bisa artinya kami dengan memberikan tambahan bonus income yang berkelanjutan memang kami berikan dua prodi tersebut Affiliator Plus syarat menjadi Affiliator Plus sebenarnya sama seperti Affiliator kemarin edunitas program jadi daftarnya cukup di affiliate edunitas.com mungkin linknya bisa di-share Pak Ruli minta dibantu di-share di kolom chat nanti teman-teman bisa melihat ke sana terus merekomendasikan mahasiswa baru minimal 20 orang pada kampus atau kampus sebi dan prodi yang telah ditetapkan jadi kampus sebi ini kami tetapkan dua prodi yaitu ekonomi syariah bisnis syariah dan hukum ekonomi syariah jadi kalau 20 orang tersebar di dua prodi itu nanti teman-teman akan secara otomatis menjadi Affiliator Plus dan berhak mendapatkan income atau bonus tambahan selain nanti di awal teman-teman tetap dapat yang fee awal 200 ribu per mahasiswa terus sistemnya secara otomatis langsung upgrade menjadi Affiliator Plus tadi yang saya bilang kalau teman-teman dalam satu semester bisa membawa 20 di dua prodi atau salah satu prodi atau tersebar di keduanya maka teman-teman akan langsung menjadi Affiliator Plus secara otomatis terus alur menjadi Affiliator gimana ini tadi sama seperti atas yang pertama yaitu mendaftar di Affiliator .com nanti di sana kita bisa untuk promosinya melalui share link organik yang kita tanpa bayar di link referat di media sosial Facebook IG dan lain-lainnya atau group WA nanti siapapun yang mendaftar dari link material teman-teman maka otomatis menjadi affiliasi teman-teman di meta-add kita bisa pakai iplan yang namanya kita mau mendapatkan income pasti akan ya modal lah modal walaupun gak banyak tapi dengan meta-add mungkin akan lebih banyak lagi yang mendaftar untuk mencapai yang tadinya angka 20 terus presentasi ini juga salah satu keunggulan jadi jika teman-teman di kantornya ada yang minat tapi teman-teman gak bisa keterbatan waktu gak bisa menjelaskan nanti kami bantu presentasi nanti tetap kalau ada yang mendaftar dari sana kita masukkan ke afiliasi teman-teman jadi teman-teman tidak perlu melakukan presentasi kami yang melakukan kami bantu kalau melalui offline ya bisa juga yang penting tempatnya masih terjangkau sama tim kami atau mau presentasi online nanti kita bantu buatkan di isinya yang penting teman-teman cukup mengumpulkan orang mengumpulkan masa di sana nanti kita yang mempresentasi terus yang ketiga kit mahasiswa 20 orang per kampus nah ini jadi untuk saya sendiri untuk beralih jadi abilator terbiasa ke abilator ini cukup dengan 20 orang mahasiswa 20 orang mahasiswa nanti akan otomatis menjadi abilator plus setelah membawa 20 orang akan otomatis menjadi abilator plus dan akan mendapatkan bonus setiap semester untuk besaran bonus nanti ada ya dan nanti kita share untuk besarannya nah ini perhitungan ya jadi ini perhitungan kalau teman-teman ya kalau di teman-teman itu abilator biasa itu dapatnya tetap diangkat 200 ribu satu orang nanti kalau merekomendasikan 20 orang di sebi teman-teman abilator biasanya tetap dapat 4 juta terus abilator plusnya berapa sih bonusnya kalau 20 orang itu nanti abilator plusnya per semester itu dapat 1 juta 500 itu per semester kalau selama 8 semester atau 4 tahun itu totalnya 16 juta itu kalau 20 orang kalau 50 orang abilator biasanya tetap dapat 10 juta nanti abilator plusnya tiap semester dapat 3 juta 750 untuk 8 semester terkumpul bisa 40 juta begitu pun yang 100 juta 100 mahasiswa yang kita rekomendasikan dan ini bisa 20 juta untuk di awal abilator biasanya tetap dapat terus abilator plusnya berapa 7 juta 500 ini untuk abilator plus yang 8 semester tetap bisa 80 juta ini gimana seumpama teman-teman di semester ganjil ini bisa membawa 20 atau 25 nanti digenap juga bisa membawa 20 lagi apakah itu nanti terakumulasi ya akan terakumulasi untuk bonusnya jadi 2 semester bisa 20 bisa mendapatkan 2 kali lipat untuk berikutnya untuk ketentuan ya ketentuan program ATL plus untuk minimal merekomendasikan Mabas TCB sebanyak 20 orang bonus afiliator biasa yaitu 200 ribu dan di transfer seminggu setelah Mabas yang direkomendasikan membayar uang formulir dan data ulang terus bonus afiliator plus cair setiap semester selama 4 tahun atau 8 semester setelah Mabas atau mahasiswa yang kita bawa itu atau yang kita rekomendasikan itu melunasi uang kuliah uang kuliah bisa SBB dan uang angsuran kuliah SBB sampai angsuran ke 6 setiap semester jadi kami pun berharap teman-teman tidak hanya mendaftarkan tetapi melihat juga dan mengawal karena nanti umpama semester 1 saya bawa 20 dan dapat cair dan semester 2 mahasiswa yang saya bawa 20 tadi tinggal tinggal 15 nah itu ya nanti yang dibayar 15 jadi tidak 20 lagi karena yang aktif atau yang melakukan pembayaran kuliah itu hanya 15 orang umpama yang di akhir semester ternyata yang lunas semester cuma 10 ya 10 itu nanti yang kita bayar tidak akan memberikan bonus yang ada tunggakan itu ya jadi kami harap dengan begini kita ada simbiosis mutualisme teman-teman juga membantu menjaga mereka itu tetap bayar agar juga perkulian nanti lancar dan kami pun bisa mencairkan B ya bonus untuk teman-teman terus bonus afiliator plus akan cair bila mahasiswa yang terima kasih membayar yang tadi saya bilang ya pembayaran mahasiswa menunggu atau berhenti maka bonus plus tidak cair tidak cair bukan untuk semua ya tapi untuk mahasiswa yang menunggu atau berhenti jadi yang mahasiswa masih lancar dan aktif tetap mendapatkan jika di awal sudah memenuhi persyaratan menjadi afiliator plus afiliator plus diharapkan dapat mengawal ya dan memingatkan pembayaran dan ini mendapatkan bonus ya merekomendasikan jadi saya harap ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan khususnya yang sudah bekerja ada peluang banyak ada peluang yang nantinya bisa dimanfaatkan nominalnya juga sangat besar dan mudah-mudahan ini akan terakumulasi terus jika teman-teman rajin ya tiap semester ngajak-ngajak maka akan terakumulasi dan tidak akan ada putusnya ya ini bagaimana bisa merekomendasikan kampung dan prodi lainnya di luar A ini di sepi sini ada beberapa prodi ya tapi kalau teman-teman mungkin bisa ya ingin fokus ke satu prodi atau ada temannya nih bisa lu kantor bisa direkomendasikan dalam satu prodi yang tidak termasuk ya di dua prodi tadi yaitu ekonomi sariah dan hukum ekonomi sariah di prodi lainnya nanti bisa tetap bisa mendapatkan atau menjadi afiliator afiliator plus asalkan di satu prodi itu bisa membawa atau merekomendasikan 20 mabah per prodi itu tetap nanti bisa masuk ke afiliator plus jadi tidak ada batasan ya yang cuma lebih mudahnya kalau yang afiliator plus sesuai dengan yang kita rekomendasikan itu ada dua jurusan itu bisa tersebar di keduanya tapi kalau di luar dua jurusan itu per prodi harus ada 20 saya rasa juga tidak sulit ya karena waktunya yang sangat relatif lama kalau satu semester itu 6 bulan 6 bulan itu 20 insya Allah sih kita bisa kalau memang kita benar-benar ya sambil sambil ya bekerja ini pun tidak tidak apa ya mengganggu waktu kerja teman-teman bisa saling pas kita ini nge-share di WA nge-share di grup-grup WA di grup-grup Facebook yang memang kita apa melihat ada peluang di sana nah ini manfaatkan kesempatan ini untuk periode yang tadi saya bilang ya per semester jadi dalam pengumpulan atau mendapatkan 2 akumulasi 20 mahasiswa itu kita tidak dalam seminggu enggak jadi untuk spesial di bulan September ini genap ini kita mulai dari 1 September 2024 sampai Maret 2025 jadi di antara bulan September sampai Maret boleh dihitung ada 7 bulan pastinya masih banyak kesempatan dan waktu ya untuk teman-teman makanya kita informasikan dari ini kalau di antara September dan Maret nanti teman-teman bisa 20 orang maka minimal 20 orang maka teman-teman berhak untuk menjadi April 18 untuk semester berikutnya semester ganjil yaitu di April sampai September hanya 6 bulan kalau yang awal ini sekarang kita kasih kesempatan 7 bulan itu ya mungkin dari kami itu afiliator plus untuk kali ini informasinya harapannya informasi ini bermanfaat bisa juga nanti direkomendasikan buat mungkin ada saudara yang memang senang bermain disini gak apa-apa saudara silahkan mendaftar nanti teman-teman bisa merekomendasikan atau mengarahkan data di edunitas affiliate program atau affiliate .edunitas.com mungkin dari saya itu Pak Ruli terima kasih semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebenarnya nantinya bisa membantu dalam pembiayaan perkulian oleh teman-teman semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada pertanyaan Pak Ruli terima kasih banyak Pak Adi atas penyampaiannya luar biasa ini sangat menarik bagi teman-teman khususnya disini banyak dari teman-teman yang tadi tergabung itu di luar daerah di luar kota nah itu bisa menjadi salah satu apa ya kesempatan gitu ya ataupun peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan tambahan income untuk teman-teman sendiri gitu ya khususnya mungkin yang berkuliah bisa lumayan lah buat subsidi silang untuk membayar uang kuliahnya gitu ya teman-teman silahkan apabila ada pertanyaan terkait dengan program ini bisa disampaikan ini dari Kak Bungi Surya tolong share di grup nanti apa siap nanti akan kami share saya juga ada Pak Taufik jadi nanti terkait dengan ini kalau masih ingin penjelasan yang lebih menentang lagi nanti kita buka sesi terpisah gitu ya baik call ataupun WA terima kasih yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan affiliate program ini silahkan kalau sudah cukup paham berarti nanti tinggal dibantu ya menyebarkan informasi di daerah-daerah teman-teman gitu ya supaya peluang untuk berkuliah gitu ya mungkin ada teman-teman saudara kita yang di daerah yang memang membutuhkan informasi terkait dengan program berkuliahan karyawan yang cukup fleksibel dan juga terjangkau jadi saya di ini bisa disampaikan supaya mereka juga bisa merasakan ataupun bisa meningkatkan jenjang pendidikan tingginya dan saya himpau kembali untuk teman-teman disini yang belum melakukan pendaftaran ataupun melakukan pendaftar ulang silahkan segera dilakukan karena waktu perkuliahan di STCB ini akan dimulai di awal September besok sudah tanggal 1 kemungkinan kita di minggu depan gitu ya sehingga sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya baik berkas dan juga kesiapan dari teman-teman jadi mohon segera dilakukan registrasinya oke Pak Adi sepertinya sudah cukup paham dari teman-teman semua tidak ada lagi pertanyaan ya oke terima kasih banyak Pak Adi atas penyampaian aktivitnya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang di daerah agar bisa menyampaikan informasi ini seluas-luasnya khususnya untuk kampus STCB agar semua masyarakat yang memang belum tersentuh oleh informasi ini bisa tersampaikan oke kita berada di akhir acara ya rakan-rakan semua malam minggu malam yang cukup panjang mungkin ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya ataupun istirahat dilanjut sebelum kita tutup mungkin izin kita foto bersama ya teman-teman silahkan yang bisa dibuka kameranya bisa dibuka kameranya untuk operator memang dibantu ya untuk screenshot silahkan kita screenshot dulu untuk foto bersama oke silahkan untuk slide pertama 1 2 3 masih banyak yang belum open sini ada Kak Karim Setiono lagi bekerja ya luar biasa malam minggu mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya oke sudah ya teman-teman oke baik terima kasih banyak untuk rakan-rakan semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini luar biasa tadi sudah disampaikan materi terkait dengan hukum ekonomi syariah mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yon tadi bisa menjadi pencerahan untuk kita semua yang memang masih bingung memilih program studi di IST-ISB ini bisa semakin yakin gitu ya dan tentunya jangan lupa karena waktu juga sudah mepet untuk perkuliahan jadi yang belum menjelaskan administrasinya sederhana selesaikan supaya bisa kita proses untuk NIM dan lain sebagainya sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai moderator terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada kenyampaian yang kurang berkenan saya tutup untuk acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak edunitas afiliate program anda ingin punya penghasilan tak terbatas yuk bergabunglah dengan edunitas afiliate program edunitas afiliate program adalah sebuah program yang dapat memberi kamu komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui referralmu hanya dengan berbagi informasi anda bisa mendapatkan komisi komisi hingga jutaan rupiah atau tak terbatas mudah dilakukan dan gratis cukup dengan share link di media sosial kamu dan dapat dikerjakan dari mana saja buruan daftar menjadi afiliator edunitas untuk pendaftaran klik afiliate.edunitas.com edunitas being successful is easy terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton